Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Gembal Channel Di dunia saat ini kita mengetahui ada salah satu kisah paling terkenal dalam sejarah Yaitu kisah tentang awal mula manusia Yaitu ceritanya adalah Ada laki-laki dan perempuan sepasang yang Oleh Tuhan dianugerahi Tinggal di sebuah tempat yang sangat-sangat indah Sebuah taman yang mereka berhak untuk melakukan apapun yang mereka mau Berhak untuk makan minum apapun yang mereka inginkan Kecuali ada satu pohon yang tidak boleh mereka dekati Apalagi mereka makan buahnya Tetapi gara-gara napsu atau gara-gara ketergelinciran yang didorong oleh satu pihak yang lain Maka mereka kemudian memakan buah yang dimaksud itu Sehingga mereka harus mendapatkan amarah dari Tuhan Dan didepak dari tempat yang sangat indah itu Kemana didepaknya ke dunia yang fana Sehingga mereka beranak-pinak di sini Dan kemudian jadilah spesies manusia Sehingga ada sekian miliar manusia di muka bumi ini Dan semuanya berasal dari satu nenek moyang yang sama Yaitu mereka berdua itu Kisah ini tentu saja kita bisa temukan dalam kitab-kitab Abrahamic Tetapi para ilmuwan lebih cenderung menyebut bahwa Kitab Abrahamic itu bukan awal mulanya Tetapi kitab Abrahamic itu mengambil dari kisah-kisah yang ada sebelumnya Dalam epos-epos Mesopotamia kuno Baik itu dari Sumeria maupun Akkadia Tetapi Kalau misalkan kita mau mencermati Sebenarnya kisah tentang sepasang manusia ini Dan kemudian didepak dari surga dan sebagainya Itu ada di seluruh dunia Bahkan di Papua Suku-suku terdalam di Papua Itu juga menceritakan atau mendapatkan cerita dari nenek moyangnya Cerita yang kurang lebih serupa Walaupun namanya beda Latarnya beda dan sebagainya Tetapi garis besar ceritanya ini sama Entah bagaimana ceritanya Nah di episode ini kita akan mengambil salah satu versi yang paling terkenal Yaitu kita ambil dari perjanjian baru Khususnya dalam kejadian Yang biasa dipakai oleh orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi Untuk menjelaskan asal-usul mereka Asal-usul manusia Kenapa harus kita ngambil yang disini? Karena ada beberapa detail yang saya pikir Bisa merangsang imajinasi kita Dan merangsang begitu banyak pertanyaan Terkait dengan apa yang sesungguhnya terjadi Dan apa maksud Tuhan Untuk bisa membuat kita ada disini Beberapa pertanyaan yang menurut saya Agak patut untuk dipertanyakan Atau merangsang imajinasi kita Di antaranya adalah misalkan Di dalam kitab kejadian itu Dikatakan bahwa Tuhan melarang Adam dan istrinya Untuk mendekati pohon itu Kalau pohon itu benar-benar terlarang Kenapa tidak dipagarin? Atau kenapa Adam tidak dibuat Agar tidak bisa melihat pohon itu Atau tidak bisa mengindra pohon itu Atau pertanyaan yang lebih nakal lagi adalah Bahwa di dalam kitab kejadian Yang sesungguhnya paling awal Mula berbohong itu adalah Tuhan Ketika dia mengatakan bahwa Adam jangan sekali-kali mendekati pohon itu Sebab kalau kamu makan buahnya Maka kamu akan mati Di situ Tuhan berbohong Dan kemudian yang pertama kali melakukan kejujuran Itu justru adalah setan Setan berkata kepada Adam Dan kepada istrinya Ayo silahkan makan buah dari pohon itu Sebab itu adalah pohon pengetahuan Kalau kamu makan Maka kamu akan mendapatkan pengetahuan Dan serupa dengan Tuhan Jadi dalam hal ini Ada sesuatu yang sangat ironi Dimana Tuhan menjadi Pihak yang pertama kali berbohong Dan setan menjadi pihak yang pertama kali berkata jujur Tahu dari mana kita tahu Siapa yang bohong dan siapa yang jujur Karena setelah itu Di dalam masih dalam kitab yang sama Itu diuraikan bahwa Tuhan Mengkonfirmasi bahwa Apa yang dia katakan itu adalah sebuah kebohongan Misalkan Tuhan berbincang dengan Tuhan yang lain Yang pada narasi itu diceritakan ada lebih dari satu Dia mengatakan Aduh gawat Sekarang manusia itu telah menjadi serupa dengan kita Karena dia telah makan buah pengetahuan Artinya dia mengkonfirmasi kebohongannya Dan secara empiris juga dikonfirmasi Maksudnya setelah itu Setelah makan buah itu Adam bukannya mati Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Tetapi justru mengetahui Bahwa dirinya itu telanjang Dan jadi malu dengan hal itu Sehingga dia mengetahui tentang baik dan buruk Jadi Pernyataan setan terkonfirmasi jujur Pernyataan Tuhan terkonfirmasi Bohong Bahkan oleh Tuhannya sendiri dalam pengakuan itu Dan kemudian Yang lebih merangsang otak kita lagi Itu adalah bahwa Disitu kemudian Tuhan berkonspirasi Bahwa Sekarang Manusia itu telah menjadi serupa Seperti kita Jadi ayo kita Jauhkan dari Taman Eden Jangan biarkan dia makan Buah keabadian Ya jadi ada Pohon pengetahuan Ada pohon keabadian Kalau makan pohon keabadian Maka dia juga akan menjadi serupa dengan Tuhan Nah Jadi Adam dan Hawa itu Diusir dari Taman Eden Bukan gara-gara Dia melanggar Perintah Tuhan Tapi gara-gara Tuhan takut Adam malah makan Buah keabadian Yang membuat dirinya Semakin serupa dengan Tuhan Dalam hal ini saya mohon maaf Baraya Kalau misalkan pertanyaan saya itu Dianggap terlalu lancang Atau terlalu kurang ajar Karena Ya memang sudah Saya jelaskan sebelumnya Di awal video Bahwa Video ini memang adalah Video untuk membahas hal-hal Yang mungkin Untuk sebagian besar orang Dianggap sebagai sesuatu yang kurang ajar Jadi kita lanjut saja Kita tidak akan menggunakan Sebuah spekulasi Bahwa Teks itu ceritanya adalah Sebuah alegori Atau metafora Atau penusirifikasi Atau hal yang semacam itu Kita pahami Teks-teks itu Secara denotatif Bahwa Ya teksnya memang seperti itu Pertanyaan lanjutannya adalah Misalkan Kalau misalkan Tuhan telah mengetahui Bahwa Adam pada waktu itu Telah melanggar Sebuah Perjanjian Atau kesepakatan Dan kemudian malah diusir Kenapa Tidak dibunuh saja Dan kemudian Tuhan menciptakan Adam yang baru lagi Bukankah itu jauh lebih aman lagi Dan kalaupun misalkan Tuhan kemudian membiarkan Adam Berkeliaran ke bumi Bukankah Adam pada waktu itu Sudah mendapatkan pengetahuan Yang memadai Yang bisa dikatakan Serupa dengan Tuhan Dan berarti Pertanyaan berikutnya adalah Kalau kita mau menjadi Tuhan Apakah kuncinya adalah Dengan pengetahuan Dengan mengetahui Karena Disitu disebutkan Ketika Adam makan Buah pengetahuan Maka dia diserupakan Atau serupa dengan Tuhan Bagaimana ceritanya Seperti itu Dan kenapa juga Makhluk yang sudah Diserupakan dengan Tuhan Atau secara tidak sengaja Menjadi serupa dengan Tuhan Itu kemudian Malah dibiarkan Ada di bumi Agar menjadi Seperti apa dia Kenapa bisa seperti itu Nah di episode ini Kita akan lanjutkan Pertanyaan-pertanyaan itu Menuju ke pertanyaan Yang memasa depan Jadi ayo kita bahas Baraya Saya pertama kali melihat Handphone digunakan Oleh teman saya Itu Kelas 3 SMA Pada waktu itu Hanya satu Teman saya itu Yang memiliki handphone Kemudian ketika saya kuliah Sekitar semester 4 Saya baru pertama kali Mendapatkan handphone Ini handphone milik saya Yang pertama Nah setelah itu Dunia ternyata Berkembang terlalu cepat Teknologi informasi Internet Komunikasi Dan sebagainya Merangsak terlalu cepat Sehingga Bisa dikatakan Tidak ada seorang pun Di dunia ini Yang bisa Beradaptasi Atas semua Perkembangan ini sendirian Nah Ketika perkembangan itu Menjadi semakin lama Semakin tinggi Semakin tinggi Semakin tinggi Handphone dan lain sebagainya Yang kita kenal kemarin-kemarin itu Terlalu menjadi cepat basi Facebook Yang saya mengetahuinya Waktu kuliah Itu sekarang sudah dianggap Sebagai sesuatu yang usang Dan Menyadari hal itu Maka si pemilik Facebook itu Kemudian Mengubah Facebook Menjadi Meta Yang kemudian Di dalamnya ada Metaverse Apa itu Metaverse? Kita semua sudah mengetahuinya Bahwa Cerita yang paling sederhananya adalah Bagaimana Manusia itu Menciptakan Kota-kota Tempat-tempat Sarana-sarana Yang ada di dunia Dimasukkan ke dalam Dunia virtual Dan manusia itu Kemudian masuk ke dunia virtual Melalui beberapa alat tertentu Yang biasanya berbasis pada visual Penjelasan ini Sebenarnya mengalir Kepada sebuah pertanyaan besar Seandainya manusia mampu Menciptakan universe Walaupun secara virtual Seperti itu Bukankah manusia sudah layak Disebut sebagai Tuhan? Karena dengan pengetahuannya Dia bisa menciptakan universe Walaupun misalkan dikatakan Bahwa universe-nya itu Hanya sekedar meta Metaverse Meta yang ada dalam universe itu Bukankah kita juga berpikir Bahwa dunia ini Jangan-jangan juga hanya meta Kita tidak pernah secara Pasti dan secara Konklusif Menemukan sebuah jawaban Bahwa ini benar-benar sebuah materi Bukan sebuah hologram Atau sesuatu yang hanya ada Tertanam dalam otak Begitu kan? Seperti itu Para fisikawan baraya Silahkan misalkan bertanya Banyak diantara mereka juga Yang masih memperdebatkan Apakah materi itu benar-benar ada Dan kemudian membentuk Seperti apa yang kita sadari sekarang Atau bahwa kesadaran ini itu Palsu Dan kalaupun misalkan seperti itu Mari kita lanjutkan Pada pertanyaan selanjutnya Atau penjelasan selanjutnya Yang menghasilkan sebuah pertanyaan Tahun 2030 nanti Itu diprediksi Manusia sudah bisa memetakkan Seluruh Peta genom manusia Dengan demikian Maka apa yang terjadi Manusia itu Akan benar-benar bisa Menghindari segala jenis Penyakit dan virus Dan karena itu Manusia juga sebenarnya Di tahun 2030 itu Secara teoritis Sudah bisa menghilangkan Penyakit kanker sama sekali Beberapa penyakit yang besar Juga bisa diatasi Gara-gara apa? Gara-gara ketika manusia Sudah menemukan Peta genomnya Maka dia bisa merekayasa Semua genom-genom yang dia inginkan Dan lebih lanjut dari itu adalah Bahwa manusia di masa depan itu Bisa mengedit dirinya sendiri Saya ingin jelaskan sedikit Baraya Kalau sekarang Muhammad Fatah bisa dirubah Menjadi lucinta luna Dan lucinta luna Yang dimaksud itu Kepalanya pun Masih bisa diperkecil lagi Artinya Badannya diedit Sepenuhnya Maka di masa depan Ketika Kode genetik manusia itu Sudah terpetakan Manusia itu bahkan Bisa diedit Sejak dia masih berbentuk zigot Apakah tingginya berapa Berat badannya berapa Rambutnya pirang atau ikal Eh Rambutnya pirang atau hitam Ikal atau lurus Apakah dia Pigmennya sekian-sekian Dan sebagainya Itu sudah bisa diedit Oleh orang tuanya Kalau mereka mau Ini adalah Masalah etika Sebenarnya Tetapi Para ilmuwan Bersepakat bahwa Itu bisa dilakukan Dengan kemampuan manusia Untuk bisa merekayasa dirinya Dan orang lain Dan makhluk lain Sebenarnya Bahkan manusia sudah selesai Dalam menciptakan Cloning itu Cuma masalah etika saja Yang sebelum selesai Maka Bisakah kita Misalkan mengajukan Sebuah pertanyaan Bahwa manusia Dengan pengetahuannya itu Sudah bisa serupa Dengan Tuhan Karena sudah mampu Mengedit Makhluk hidup Sesuka hatinya Atau misalkan Kita lanjutkan Perada pertanyaan Yang lain Di bidang yang lain Misalkan Sekarang Kita Untuk datang Dari satu tempat Ketempat yang lain Itu tergantung Pada ruang dan waktu Iya kan Jadi kita harus Menempuh satu ruang Tertentu Dalam waktu tertentu Untuk bisa sampai Ketujuan tertentu Begitu Tetapi Mode transportasi Di masa depan Mungkin jauh lebih Ekstrim Daripada itu Ketika video ini Dibuat Orang-orang barat itu Mengupayakan Sebuah teknologi Yang namanya Wap Drive Yang sudah pernah Dibahas juga Apa itu Jadi ketika Orang zaman sekarang Itu untuk sampai Dari satu tempat Ketempat yang lain Itu dia harus Tergantung pada Ruang dan waktu Maka teknologi Wap Drive Itu menggantikan Semuanya Ruang dan waktunya Yang dimampatkan Sesuai dengan Keinginan kita Jadi Kalau misalkan Kita dari Bandung Mau ke Jakarta Kita harus menempuh jalan Maka di masa depan Jalannya yang dimampatkan Dari Bandung ke Jakarta Sehingga kita bisa Mencapai Jakarta Dalam waktu yang jauh Lebih singkat lagi Dan teknologi inilah Yang di masa depan Akan digunakan Untuk perjalanan Antar galaksi Ya Baraya mungkin Menganggap ini adalah Sesuatu yang konyol Sesuatu yang terlalu fiksi Dan sebagainya Tapi Einstein Hawking Semua fisikawan Memang sudah mengarahkan Teorinya ke sana Memang ada sejumlah besar Penghalang di situ Tetapi hanya butuh Waktu saja Untuk bisa merealisasikan Wap Drive itu Nah teknologi itu Itu sekarang Sedang dikembangkan Nah Kalau misalkan Kita sudah merujuk Pada pertanyaan itu Penjelasan itu Lagi-lagi pertanyaannya adalah Apakah manusia Pada saat ini Sudah berubah Menjadi serupa Dengan Tuhan Karena dia Sudah mampu Merekaya Saruang dan waktu Dengan ilmu pengetahuannya Sekarang saya tambahkan Ceritanya sedikit lagi Baraya tentu saja Mengetahui Elon Musk Dan tentu saja Mengetahui bahwa Elon Musk itu Memiliki salah satu Perusahaan teknologi Yang sangat berpengaruh Terhadap masa depan Yaitu Nuralink Apa itu? Perusahaan Yang kerjaannya adalah Menciptakan manusia Yang terintegrasi Dengan artificial intelligence Atau dengan benda-benda elektronik Atau dengan benda-benda mekanik Misalkan Ketika ada seorang Yang lumpuh Kakinya Gara-gara syarafnya Di otak kejepit Atau di tulang belakangnya Kejepit dan sebagainya Maka Elon Musk Sudah menciptakan Sebuah chip Yang chip itu Bisa menggantikan Syarafnya Atau menggantikan otaknya Sedemikian Sehingga Orang yang lumpuh itu Bisa berjalan lagi Kalau misalkan Tujuannya hanya Sampai sebatas itu Maka mungkin itu Adalah sesuatu yang Sangat baik Cuman masalahnya Gak mungkin selesai Sampai sebatas itu Ketika Chip yang sebenarnya Adalah benda elektronik Yang memiliki Artificial intelligence Dan sebagainya Itu ternyata bisa Terintegrasi dengan Otak manusia Artinya Di masa depan Manusia sudah Bisa menjadi cyborg Dan kalau misalkan Manusia sudah bisa Menjadi cyborg Maka Seperti yang dijelaskan Oleh banyak sekali Ilmuwan Maka manusia bisa saja Mendapatkan pengetahuan Dengan mengunduh Sesuatu Dari internet Masukkan ke dalam otaknya Tiba-tiba dia pinter Dan sebagainya Otak bekerja sama Dengan artificial intelligence Di dalam sini Dan ini Makanya oleh Elon Musk Dianggap sebagai Masa depan yang jauh lebih cerah Daripada metaverse Karena metaverse Hanya menggunakan ini Untuk bisa menciptakan Versenya itu Sedangkan Nuralink itu Masuk langsung ke dalam otak Dan otak itu Langsung terintegrasi Dengan artificial intelligence Dan itu langsung Benar-benar bisa Mengubah segala sesuatu Bisa menciptakan Alam semesta baru Di situ Karena sudah ada Integrasinya di situ Dan kalau misalkan Manusia Yang manusia organik Sebenarnya Dan kemudian Berhubungan Terintegrasi dengan Yang mekanik Itu benar-benar terwujud Benar-benar terjadi Maka Sebenarnya Kesadaran kita pun Bisa dipindah Ke komputer Ke Ketubuh yang lain Ke robot Ke android Dan sebagainya Karena pada dasarnya Manusia pada waktu itu Kita juga sudah menjadi android Dan kalau misalkan Sudah seperti itu Maka Kita sudah tidak lagi Bermain dengan ruang Dan waktu Kita sudah tidak lagi Bermain dengan Universe Kita bermain dengan Roh Dengan kesadaran kita Dengan nyawa kita Yang bisa kita Pindah-pindahkan Sampai sejauh ini Apa yang saya Paparkan itu Benar-benar Akan mewujud Dalam artian Seluruh teknologi Mengarahkan Ke arah sana Jadi Balik lagi Ke pertanyaan Yang diulang-ulang Dalam video ini Adalah Dengan seluruh Pengetahuan yang Dimiliki manusia Sampai sebatas itu Apakah manusia Sudah bisa disebut Sebagai setara Atau serupa Dengan Tuhan Dan hal yang Paling menyakitkan Daripada itu semua Adalah bahwa Kita tidak pernah tahu Sampai batas mana Perkembangan teknologi manusia itu Bisa berhenti Apakah Berkembang terus Tanpa batas Dan kalau memang Seperti itu Apakah yang akan terjadi Di masa depan kan kita tidak pernah tahu Jadi maksudnya Sampai durasi 100 tahun ke depan saja Kita melihat Masa depan yang Benar-benar Telah menunjukkan Keserupaan manusia Dengan Tuhan Dengan kekuasaan Yang luar biasa Yang dimiliki manusia Untuk bisa menantang kodrat Begitu kan Nah Itu baru 100 tahun Bagaimana ceritanya Jika teknologi manusia itu Berkembang Tanpa batas Dan terus-terusan Ini adalah sebuah pertanyaan Yang Sangat prinsip Kalau kita Sampai akhirnya Berkembang Terus Apakah kita Sampai menemukan Ujung Dimana kita Tidak lagi Bertemu dengan misteri Kan Sejauh ini Kita itu Berpengetahuan Pengetahuan itu Akhirnya mentok Dan mentok itu Biasanya masuk Dalam dunia misteri Tapi Kalau misalkan Perkembangan manusia itu Berkembang terus Apakah misterinya Akan habis Ataukah Apakah sesudah Pengetahuannya habis Kita masuk ke dalam misteri Dan misteri itu Juga nanti akan kita Taklukan Dan kita akan menemukan Sesuatu di balik misteri lagi Kan kita juga tidak pernah tahu Tapi yang jelas Kita berkembang Terus-terusan ke arah sana Tanpa ada Sebuah skenario Yang menjelaskan Bahwa manusia akan Balik lagi mundur Apakah Itu berarti Sampai sebatas Manusia menjadi Tuhan Atau Misalkan Pertanyaannya Kita lebih sederhanakan lagi Setelah manusia Mengetahui Segala sesuatu Anggaplah Mungkinkah manusia Pada akhirnya Mengetahui bagaimana Cara kembali ke taman Eden Kemudian mengambil Satu lagi buah Dari pohon Yang dilarang oleh Tuhan Yaitu Pohon keabadian Jadi kita sudah Makan seluruh pengetahuan Lalu kita kembali ke taman Eden Untuk mengambil Pohon keabadian Dan kalau sudah Seperti itu Apakah kita menjadi Paripurna sebagai Tuhan Ini sekali lagi Bukan sebuah Analisis Ini bukan Penjelasan Ini bukan Eksplanasi Bukan apapun Ini adalah Sebuah pertanyaan Pertanyaan yang saya sendiri Tidak tahu jawabannya Dan saya membuat video ini Untuk berdiskusi sama-sama Tentang sesuatu Pertanyaan yang mungkin Untuk sebagian besar orang Dianggap tidak terlalu penting Tapi bagi para pemikir Ini adalah sesuatu Yang layak untuk Dipertimbangkan Ayo kita berpikir sama-sama Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Karena sudah menyimak Saya Guru Gembul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih